KPU tetapkan batas akhir pindah memilih pemilu 2024 hingga 15 Januari mendatang. Pindah memilih ini harus memenuhi 9 unsur yang diajukan ke KPPS maupun KPU Kabupaten Kota. Mengakomodir hak masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu Februari 2024 mendatang, KPU memfasilitasi pindah memilih yang ditentukan batas akhir hingga 15 Januari 2024. Ketua KPU Kabupaten Ketapang Abdul Hakim mengatakan pindah memilih memiliki 9 kriteria berdasarkan ketentuan. Kesembilan kriteria tersebut meliputi bertugas di tempat lain, menjalani atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, tahanan rutan, tolapas, rehabilitasi, bekerja di luar domisili, tugas belajar dan pindah domisili. Pengajuan pindah memilih ini dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT yang diajukan di KPPS Kecamatan dan langsung ke KPU. Abdul Hakim menyebut untuk pindah domisili yang bersangkutan bisa memilih 5 surat suara sesuai tempat pemilihan. Abdul Hakim menambahkan pengajuan dapat dilakukan sesuai jam kerja petugas, baik di Kecamatan maupun petugas KPPS dan KPU di Kabupaten Ketapang.